halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar welcome back to my channel eka tv hari ini aku mau bikin video tentang jual beli produk dari cina yang bisa kita beli secara grosir besar-besaran untuk kita jual kembali di Indonesia karena harganya yang sangat-sangat murah kita bisa belanja melalui aplikasi saja loh nama aplikasinya adalah topau kayaknya kayak gitu ya bacanya ya karena gimana saya juga kurang paham gimana cara bacanya topau nanti akan saya bikin tutorial gimana cara kita daftar download dulu kemudian daftar untuk menjadi membernya di aplikasi topau itu aplikasinya semacam sopi ya pusat perbelanjaan online semacam sopi kayak gitu dan aplikasi topau ini berasal dari cina aplikasi ini milik cina tapi bisa digunakan di Indonesia kalau kita untuk orang Indonesia cara daftarnya memang agak rumit dan ribet ya karena di aplikasi topau ini bahasanya pakai bahasa Mandarin nggak ada bahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia dan untuk menemukan negara kita yaitu Indonesia memang agak ribet kalian bisa download dulu aplikasinya di playstore ya kemudian jangan daftar melalui playstore kita harus daftar melalui website-nya langsung menggunakan chrome ya kalau saya pakai chrome jadi disitu nanti kita bisa langsung tertranslate di bahasa Indonesia kalau masuk di aplikasinya kita nggak bisa translate karena tidak tersedia bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris banyak banget produsen dari cina memasarkan barangnya di aplikasi topau ini untuk dijual ke berbagai macam negara seperti Malaysia Indonesia Hongkong dan banyak lagi ya teman-teman jadi kita juga bisa berpartisipasi menjadi pembeli dan harganya memang lebih murah daripada barang di negara lain oke kita langsung aja bikin tutorialnya cara daftar dan apa ya namanya memasukkan atau daftar menggunakan kode nomor Indonesia ya plus 62 karena kalau di aplikasinya langsung kita nggak bisa walaupun kita masuk ke website itu memang langsung masuk ke aplikasinya Tobaw tapi kalau di website kan kita bisa teralihkan menjadi bahasa Indonesia jadi kita nggak bingung oke langsung aja yuk oke aku langsung aja masuk di Chrome kemudian kita masuk di alamat website website nya Tobaw ya ini sudah masuk nah sudah masuk di aplikasinya melalui Chrome kemudian disini kan di paling bawah bisa dilihat itu ada translate ya kita klik aja Indonesia nanti akan menjadi bahasa Indonesia ya bahasanya karena kalau di aplikasinya yang sudah kita download di playstore kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia kemudian yang paling atas ya yang strip 3 itu klik aja dan tunggu sebentar biar teralihkan ke bahasa Indonesia nah yang paling bawah bisa dilihat ya beralih negara atau wilayah klik aja kita pilih yang global ya paling bawah pilih global kalian klik kalau udah kita kembali lagi nah kalau wilayah atau negaranya sudah beralih global kita boleh daftar ya pendaftaran pengguna baru klik nah disini kan kode nomor hp nya itu kan kode hongkong ya plus 852 nah kalau di aplikasi kan kita juga nggak bisa menemukan kode nomor telpunya Indonesia yaitu plus 62 kita cari aja di website maka bisa ketemu karena disini kan juga udah dialihkan ke bahasa Indonesia kan ya kita cari aja yang Indonesia ya nah ini dia Indonesia udah ketemu kita klik aja nah udah langsung dimasukkan aja nomor hp kita ya hilangkan 0 nya langsung langsung ketik 8 tanpa angka 0 ya setelah itu masukkan nama pengguna kemudian buat kata sandi nah setelah itu klik lingkaran untuk memverifikasi nah udah tunggu sebentar nah setelah itu kita menunggu verifikasi yang masuk ke dalam nomor telpon kita ya nah setelah memverifikasi akan muncul tampilan seperti ini kemudian klik ini milikku masuk sekarang nah sahabat ekat tv itu tadi caranya kita daftar akun tobau dengan website nya tobau langsung di chrome jadi disitu kita bisa cari bahasa indonesia maksud aku di trans pakai bahasa indonesia kemudian kita juga bisa mencari negara kita bahasa indonesia nah kalau akun ini aku pakai nomor hongkong ya daftarnya karena aku kemarin yang yang tadi yang nomor indonesia itu udah aku daftarin tadi itu cuma contoh aja dan setelah itu kita klik beranda ini adalah gambar rumah beranda ya tapi di aplikasinya kita nggak bisa menggantinya menggunakan bahasa indonesia tetap pakai bahasa cina ya di aplikasi tobau ini kemudian kalau di atas ini semacam searching yang mencari barang ya contohnya aja kita cari shoes kemudian cari nah disini udah tertera harga-harganya ya nah untuk harganya sendiri ini adalah pakai yuan dolarnya cina ya nah contoh sepatu aja ini ya sepatu yang atas matu perempuan harganya 39,8 yuan kalau di indonesiakan dikali 2200 ya jadi 39,8 yuan dikali 2200 nah itu hasilnya adalah harga Indonesia contohnya aja kayaknya sepatu ini kurang lebih ya aku perkirakan harganya itu 80 ribuan kalau Indonesia ya pokoknya kalau kalian mau lihat harga asli indonesianya kalian kalikan aja harga tersebut dikali 2200 ya itu krus saat ini mata uang yuan ke Indonesia ini contoh contohnya kalau barang yang lain seperti earphone oke kita cari ini ini dia harganya juga udah tertera disini semua ya tinggal kita aja yang pandai-pandai memilih produsen ya teman-teman seperti ini nah oke hari ini tutorialnya hanya untuk mendaftar aplikasi Tobaw menggunakan website-nya jadi kita bisa translate langsung ke bahasa Indonesia dan juga bisa mencari negara Indonesia nah gimana nih sahabat EKTV udah bisa daftarkan udah bisa masuk dan udah bisa pilih-pilih barang yang sudah ingin kalian ingkar nah next video saya akan bikin tutorial gimana caranya kita melakukan pembayaran dan kita melakukan pengiriman barang tersebut ke Indonesia alamat Indonesia milik kita so jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya dan makasih yang udah nonton video ini hingga habis and bye-bye see you next time